Mas, ini satu lagi, supaya orang juga gak salah paham. Ini kan masa kampanye kan belum jalan ya mas ya? Betul kan ya? Betul. Tapi balihonya tuh ngalah-ngalahin pohon pisang banyaknya mas. Itu bolehkah kayak gitu itu mas? Atau gimana itu? Agak susah menjelaskan. Tapi begini, masa kampanye yang kemudian dilahirkan dari produk politik Undang-Undang 7 nomor 17, itu kan produk politik dari teman-teman partai juga yang di Senayan, terutama di Komisi 2 mas. Yang tahun 2019 kemarin masa kampanye panjang mas, 6 bulan. Sekarang cuma 75 hari. Income diuntungkan bapak, tapi untuk kemudian yang newcomer, babak belur ya mas. Nah, di Undang-Undang 7 2017 itu memang ada masa dimana mereka melakukan sosialisasi. Jadi tanggal 3 November kemarin ditetapkan menjadi daftar calon tetap. Tanggal 4 sampai tanggal 27 mereka punya masa yang namanya sosialisasi. Jadi boleh pasang baliho, boleh memperkenalkan gambar, asal tidak ada ajakan. Tidak ada gambar paku, coblo saya. Tapi kalau kemudian hanya nama, kemudian ada lambang partai, nomor urut, tidak apa-apa. Jadi ajakan tidak boleh ya mas ya? Ajakan tidak boleh. Kalau tangannya begini, fotonya tidak apa-apa ya? Kan ajakan juga mas ini. Tangannya begini, sambil begini sih. Jadi baru nanti tanggal 28 November sampai 10 Februari itu dibuka masa kampanye. Itu pun saya kira nanti kampanye-nya lebih pada kampanye yang sifatnya dialogis. Yang kita pengen kita lihat di situ. Bukan kampanye yang sifatnya kemudian saling menjatuhkan. Itu ya mas Budi ya? Siap. Baik. Jangan lal Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.